Saya sudah menyesalinya Saya juga merasakan apa yang dapat rasa Dibujat Dan teror lewat akun selfie saya Saya sudah merasakan Mona sebesar-besarnya Atas di depan saya Dan saya tolong Nah guys oke jadi di video kali ini Saya mau ngebahas seorang wanita ini Ya mungkin kalian udah gak asing lagi ya guys ya Dengan foto atau mukanya Jadi dia tuh viral gara-gara dia Share screenshotan percakapan dia Sama si mantannya Jadi si mantannya tuh Dia minta dikembalikan uang sebesar 500 ribu Selama dia pacaran dulu Nah guys jadi bisa kita baca ya disini Dari postingan si ceweknya Atas nama Zvahira Liana Putri Dengan caption Ih ya gue cuma sekedar informasi Buat para cowok Kalau ngasih barang yang gak ikhlas Ke pasangannya Mending gak usah pacaran mas Sama cewek Amit-amit baru kali ini gue ngerasain ini Mana terus si dia nyupah nyerapahin gue lagi Dia bilang gue harus bayar 500 ribu Selama pacaran satu bulan Padahal gue dikasih barang-barang Yang dibilang ikhlas di mulut Kalau di hati si IDK Mungkin IDK itu singkatan dari I don't know gitu kan ya guys Nah terus Lah sekarang berasa dirampok Njir sumpah gak ada ahlak Nah ini dia ada percakapannya Gitu kita baca Eh sorry ya Gue gak punya utang Tapi lo sepelein terus Lo yang gak Nge-ngasih gue gak minta Haha sekarang balik-balikin omongan Sampai kapanpun gue gak akan ikhlas Lihat apa yang terjadi sama diri lo Gue butuh 2 hari Dana gue error Kata si cewek Nah Bang lo apa? Njing BCA Atas nama Muhammad Afar Ramdani Kapan jadinya? P Nah dia udah tuh ngirim Pakai dana gitu kan Oke guys Jadi itu tadi ya guys ya Status dari si ceweknya Kalau si cowoknya tuh Minta dikembalikan uang Sebesar 500 ribu Nah guys Jadi disini gue nyimpulin tuh Awal-awalnya Kalau si cowoknya tuh Dia bener-bener Keterlaluan gitu ya guys Ya perhitungan gitu Sama si cewek Masa dia udah gak sih Mau dipinta lagi? Kan gak enak gitu kan Tapi guys Ternyata aku salah besar Beranggapan seperti itu Jadi si cowoknya tuh Dia share Percakapan yang sebenarnya Antara si ceweknya Dengan si cowoknya itu Nah Jadi mungkin kalian setelah Membaca Percakapan Dari si cewek Dan si cowoknya ini Yang di share oleh si cowoknya ini Mungkin kalian akan Berubah pikiran deh Yang tadinya Mikir Kalau si Dava itu Cowok yang Perhitungan gitu kan Sama cewek Mungkin kalian akan Berubah pikiran deh Setelah Setelah baca ini Oke kita baca aja Percakapan Percakapan si Dava Antara si Az Fahira Liana Putri Boy besok beliin rumput laut Oke Yang pedes dua Rumput laut Mama suka Kecil-kecil oke Ya yaudah Besok pagi sekalian Ngoeng kita ke Indomaret Ho sama yang gede Kamu aja Merak mama suka Apa yang tadi? Soalnya ada ayah Kok aku aja? Kan sebentar Biar bisa ketemu Wow Jadi beli yang mana sayang Mau kamu Gak bisa sayang Yaudah deh Yang tadi tapi pedes Mama suka pedes Kamu habis kumpul-kumpul Cuci tangan Cuci kaki Ini sangat-sangat Perhatian sekali Gitu si Davanya Sama si Si putri Yang kayak tadi Beli yang gede Apa yang mana? Yang gede Tiga sama yang kecil Dua Oke Udah Kita cari takjil Maksudku Oh guys Jadi ini tuh Percakapan Percakapannya tuh Terjadi pada saat Bulan suci Romadon Gitu kan Pada saat Puasa gitu Poki tiga Coklat Amacet Rambut Gak mau Gak mau sore Ya sayang Besok ya Huh Kamu aku pengen Cari bukaan Bareng Padahal Mager Kangen aku tuh Pagi aja oke Kalau gak mau Gak apa-apa Sorenya Cari takjil Kayak kue lapis Gitu Kata si cowok Nah dia ngirim emot Jempol Udah jangan marah lagi ya Sama aku Tapi Besok kayak nomor Ya sayang Bukan pake apa Tapi Bebas aku milih Besok sore aja Apa gimana Teh tambah cireng Kamu mau apa Emang sayang Gak ah Maunya pagi Pagi gak bisa Beli takjil dong Kata si cowok Nah jadi ceweknya Ngirimin gambar Lipstick Dari salah satu Toko online Ya guys ya Semalam aku Nungguin kamu Padahal Beliin aku itu Baru dimaafin Ya sayang Kamu mau warna Warna yang mana Dua itu Ntar Kangen banget Sama kamu Huh Bomat Jangan gitu Sayang Ya sayang Ya Mau dimaafin gak Mau sayang Ku Beliin aku barang Tapi Apa Pulsa aja Ceban Lipsticknya udah pesan Belum nanti aku Check out Kata si cowok Pulsa ceban ya Oke ceban apa goceng Ceban Aku cek dulu Sayang Apanya Itu pulsa kan Katamu Aku isiin ceban kan Masa SS Makanan aku udah dibeli Tuh dia Si cowoknya tuh Ngirimin Apa sih namanya Screen sultan Tentang Bukti Pembayaran pulsa Mungkin ya Belum Nanti sekalian aku keluar rumah Pas mau Antar hp mu Rumput laut Rumput laut ajakan Hoh Sama krimu kak Boy Papa aja ntar disana Ya sayang Aku beli nanti ya Oker Maka Rizzo Bener gak ketemu Boy Nyelip gitu Udah Kok Udah Nyelip Hehe Melek Kirain aku Kamu kemana Nilang Tidur gitu Kira Aku Wih Ya udah sana Aku siap-siap deh Eh Boy Gak jadi beliin makanan deh Eh beliin aja yang rumput laut Tapi minuman Enggak Oke oke Katanya Makanan aja Masih ada makananku Sama pulsa deh 10 ribu Eh 10 apa 70 ribu ini 70 ribu ya gan Kan paketmu dateng Ini aja pake dana bos Paket kartu internet Bayu Ya kan lama Maksud dana bos Males nunggu Tau ah Pulsa darurat Iya Ya udah sayang Kamu diajak ngomong Jangan Apa ini Kepotong Setengah percakapannya Gitu Gak kebaca Next aja Sama krim deh Boy Mama suka Mama suka Satu sama yang kecil Eh mama suka Dua sama yang kecil Tiga Ini mama suka Tujuh apa berapa sih Mama suka Tujuh sama yang kecil Tiga Krim apa Ya pap Nah dia ngirimin gambar Nah tuh guys Dia ngirimin gambar Gitu kan Krim Krim Buat muka mungkin Emina Kata dia Emina yang mana Sayang Tone up Bedak B Boy Bedak apa Nah guys Jadi itu dia Percakapannya Oh ini ada lanjut Ada lanjutannya Guys Ini satu lagi Kalau ada Marts Yang tabur Warna kuning Oh ini guys Yang bulat Warna kuning Itu bukan Oh Baca deh Nah Tuh guys Jadi itu adalah Percakapan Antara si Dava Dengan si Azbahira Liana Putri Jadi sebenarnya Tuh guys Disini Kalian bisa simpulkan Sendiri Apakah Si cowoknya Yang perhitungan Atau Si ceweknya Yang matre Gitu Jadi kalian bisa Simpulkan Sendiri deh Awalnya sih Iya Gue simpulin Kalau si cowoknya Dia bener-bener Perhitungan Gitu kan Sama si cewek Masa barang Sudah Pasti mau Dikembalikan Mau dipinta lagi Gitu Tapi setelah Gue baca itu Ternyata Yang Menurut gue Bener Itu salah Dan ternyata Kalau menurut gue Ini si ceweknya Yang Porot-porotin Terus Gitu kan Sama si cowoknya Oke lah ya Kalau si cowoknya Dia udah Punya pekerjaan Punya uang sendiri Punya gaji sendiri Nah kalau belum bagaimana Coba Siapa tau aja Dia masih anak sekolahan Kan Nah Oke lah Kamu minta ini Minta itu Dia udah punya Pekerjaan lah Tenang lah Gak usah ini Gak usah itu Coba kalau dia pacaran Minta sama duit or tu Buat jajan-jajan sendiri Tuh gak ada Gitu kan Ya kamu minta-minta Ya pengertian lah ya Buat para cewek Gak Gak usah segitunya Gitu Sama cowok gak Harus Memaksakan untuk Beli inilah Beli itulah Jangan gitu ya guys Terus nih guys Dia bikin video Klarifikasi Video minta maaf Si ceweknya Ini guys Kita tonton Nah Hai semuanya Akibatnya saya menyesalinya. Saya juga merasakan apa yang dapat rasa. Dan cara lewat akun saldo saya. Saya sudah merasakan memulai. Mohonlah sebas-besarnya atas depan saya. Dan saya tunggu kepada penuh masalah saya. Untuk berhenti menuju masalah ini kita lagi. Sehingga berlebit urusan kami. Karena masalah saya dan Bapak sudah kami selesaikan secara pribadi. Itu guys. Jadi di videonya di si ceweknya. Dia sudah menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan si Dafa gitu kan. Dia sudah menyelesaikan secara pribadi. Jadi buat si Dafa. Semoga kamu dapat cewek yang lebih baik. Dan buat si ceweknya. Semoga tidak mengulangi kesalahan yang dibuat sekarang. Jangan sampai terulang kembali gitu kan. Di masa depan gitu. Oke mungkin itu saja sih. Di video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Like dan juga komen. Tentunya untuk share. Ke berbagai sosial media kalian. Agar orang-orang bisa berkunjung ke channel ini. Oke. Dadah. Tentunya untuk klik tombol subscribe. 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 Terima kasih. Tentunya untuk klik tombol subscribe.